Pemirsa terdakwa Erayani alias Ahnaf Arafif difonis 6 tahun kurungan penjara dalam sidang kasus penipuan profesi dan gelar akademik di persidangan pengadilan negeri Jambi. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan tanpa hak menggunakan gelar akademik dan profesi. Pengadilan negeri Jambi menjatuhkan pidana kurungan penjara selama 6 tahun terhadap Erayani alias Ahnaf Arafif. Amar putusan dibacakan Hakim Alex Pasaribu dalam sidang di pengadilan negeri Jambi, Rabu 24 Agustus 2022. Dalam amar putusan, Erayani dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan gelar akademik atau profesi sesuai dakwaan tunggal Caksa Penuntut Umum. Pasal 93 Junto Pasal 28 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam putusan Majelis Hakim, Erayani tidak pernah mengenyam pendidikan untuk mendapat gelar akademik atau gelar profesi atau pengangguran. Pertimbangan yang memberatkan yakni telah merasakan masyarakat dan telah membuat saksi korban trauma atas perbuatannya. Terhadap putusan tersebut, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sama menyatakan pikir-pikir. Masyarakat itu tidak mau datang untuk bantu jadi saksi. Jadi untuk terhadap putusan ini kami pikir-pikir. Apa yang membuat pikir-pikir tadi? Yang membuat pikir-pikirnya kami tidak terima si Erayani menyatakan bersalah melakukan tindakan medis. Terus untuk putusan ini kami sekarang melanjutkan banding. Putusan tadi kita tentu 8 tahun, putus 6 tahun. Untuk sementara dari terdakwa dan PH-nya mengajukan pikir-pikir, maka Jaksa mengambil sikap juga pikir-pikir. Kalau dibilang dari putusannya, sudah putus 6 tahun itu berarti di 2,3 dari putusan. Maka kami juga menunggu sikap dari terdakwa dan PH-nya. Apa sudah kepat putusannya? Kalau dari laporan JPU-nya, pertimbangan yang diambil medis hakim juga, Pak Analisa dan Jaksa juga diambil sebelumnya oleh medis hakim dalam mengambil keputusan. Sebelumnya, Erayani dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejari Jambi, 8 tahun kurungan penjara. Dalam tuntutan penuntut umum, Erayani dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 93 Junto Pasal 28 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Beberapa hal yang cukup memberatkan terdakwa adalah keterangan ahli, kemendikti, dan saksi serta keluarga korban. Iqbal, Jik TV, melaporkan.